Assalamualaikum 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 Eh 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 Kamu ngapain kesini? Keluar keluar Ini kan rumah kita Kamu ngapain disini? Kamu ngapain disini? Lagi ngapain sayang? Gak ada duduk-duduk Kenapa? Kalo engga kita jalan-jalan yuk Kita kan mumpung liburin Tapi mau jalan-jalan kemana? Ya pokoknya jalan Namanya kamu sekarang libur kerjanya? Iya libur Sekarang aku lagi sumpuknya di rumah Pengen keluar Yaudah yuk jalan-jalan Tapi kita naik apa? Kalo gak malu pake sibuk bang aja sayang Tapi kenapa kalo pake mobil? Kan jalan-jalannya deket Tapi kan sekarang itu panas Tapi gimana ya? Kan jalan-jalannya deket aja gak? Yaudah iya pake sibuk bang aja Mau apa engga? Mau Sudah kita jalan aja Ya udah Pak Saya mau keluar dulu ya Bentar sama istriku Oh iya bos Pake ini bos? Enggak Mau pake sibuk bang aja pak Loh kenapa gak pake ini bos? Mari saja pak Pengennya Naik sibuk bang Ini soalnya Lama gak dipake pak Oh ya sudah bos Hati-hati Tolong jaga rumah ya pak Oke siap Kita hangin dulu ya pak Kita hangin dulu ya pak Oh iya bu Mari pak Bismillah Loh Gak tau juga ya Kenapa tiba-tiba ini mogok ya? Gak tau gila Gak tau gila Abis kan mogok sih Aku kan gak tau juga ini Kenapa? Salahnya disuruh bawa mobil gak mau Mobilan sudah kayak gini mogok kan? Ya gimana? Aku kan gak tau juga Aduh Bensinnya habis ini ya? Gimana ya disini malah ada orang jual bensin? Ya coba kita jalan aja Sambil doang motor ini Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa si kumbang ini? Sabar ya sayang Mas mas Kamu gak lihat apa? Iya mas Saya minta maaf mas Saya minta maaf kamu Loh Kamu kan si Fero itu kan ya? Siapa kamu gak tau ke ini? Itu kan mantan pacar aku Mantan kayak gini kayaknya Kamu jangan malu-maluin lah Ini pacar baruku Pongan kamu yang dulu ngemis-nemis kan? Loh ini siapa kan? Eh kamu diam gak usah ikut campur Sudah kok kamu jadi kasar sih emang kita salah apa? Kamu tau salahnya apa? Sudah tau macet kayak gini nih loh tikungan kayak gini Pertigaan Kamu gak minggir kayak gitu Kalau ketabrak gimana? Ujung-ujungnya minta ganti Yang Motor rear kayak gini dipake Gak tau nih managa dalam punya lagi Sudah gak usah megang-megang Mas Yang biasa aja deh Kenapa? Gak terima kamu Ini pantasnya motor dipensiunkan Gak tau Buang ini loh Jual tuh kerongsoan Jangan ditumpangi kayak gitu Ya Gak apa-apa lah mas Ini motor rosok kan masih bisa dipake Bisa dipake Bisa dipake tapi sering mogok-mogok kayak gini Buat apa? Emang kalo mogok itu urusan kamu? Iya lah Karena aku cuma tanya kan Tuh eh Beret tuh Gimana? Loh Tapi kan urusan kita dong Ya salahnya kamu lah Jalan gak pake Mata Coba lihat nih Ya pake lah Mana ada bisa jalan gak pake mata Emang kamu gak malu ya jalan Apa? Jalan sama cowok pake motor kayak gini nih? Emangnya kalo gak malu kenapa? Aku tanya Emang kamu gak malu tau? Ya enggak lah Gapain malu Oh iya sayang Memangnya Cowok ini siapa sih? Itu mantan pacar aku dulu Yang aku sering ceritakan ke kamu dulu Oh yang katanya matre itu ya? Enak banget kalo bilang aku matre ya Kalo ngomong itu dijaga Erin Kamu ngaca nih Sepedanya Motornya Keluar oli tuh Bocor apa? Hampir Nih Zah Sampai keringatan nih Gak tau tuh Paling mulai tadi Dari ujung sana sampe ujung sini Kalian dorong ya? Terus Hubungan kalian Kesini apa sih? Hubungannya kamu gak ngaca apa? Motorku tuh hampir beret Karena kamu Dorong gak liat-liat Tapi kan Itu beretnya Sudah dari dulu mas Coba coba liat kamu sini Kamu gak usah nari-nari sembarangan ya Kenapa kamu gak terima Liat kan? Iya iya mas Gimana? Terus Maunya kalian apa sih? Ya minta ganti rugi Kok minta ganti rugi ke kita? Emang itu salah kita? Iya lah salahnya kamu Emang kamu gak liat barusan? Hampir ketabrak Ya kan cuma hampir Bukan ketabrak Hampir Tapi terkena tuh Tergoreh Kena yang ini link Disini depan Sudah karatan Kami tuh jangan lebay-lebay deh berdua Eh bukan lebay Tapi faktanya tuh Kamu gak liat juga Coba liat Liat itu kan sudah beredari dulu Aduh banyak-banyak kamu Gak punya uang Saya mau ganti Enak aja kamu bilang aku gak punya uang Mungkin kamu ya yang gak punya uang Ngapain Kalau kita gak punya uang Kita gak mungkin beli motor kayak gini Motor kayak gitu aja bang Nah kalau pakai mobil Oh iya dong yang penting Sudah sayang sudah Oh iya Aku minta ganti rugi Ya sudah Aku bakal ganti rugi kok Tapi sekarang Saya gak Ada uang cash ini Sudah kamu jangan ganti rugi Itu kan bukan salah kita Sudahlah yang Ini kan salah kita juga Kenapa bilang tadi Gak ada uang cash Mau ganti rugi tapi gak punya uang cash Terus mau ganti apa? Mau ganti bajumu kayak gini Apa? Sepedamu ini mau jadi jaminan Sudah 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 kamu gak usah megang-megang Sudah 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 Gak malu apa naik motor kayak gini Sudah lah Ngapain lu Eh sekarang 2021 Sudah mas Kakinya yang biasa deh Kenapa? Kamu gak terima ha? Ya gak terimal lah Kamu resek ya dari tadi Aku sudah sabar ya Mending kalian pergi deh Tidak Baunya kuleng-kuleng Bau sapi Baunya kuleng-kuleng Bawu sapi Udah sudah 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 ngapa orang ini lagi sih kita kan mau lewat kamu tuh lho gak ada lightingnya kayak gitu kan kalian lagi kamu lagi ngikutin aku ya kamu lihat tuh peleknya aja kotor mungkin motor curian ya terus apa hubungannya sama kamu banyak hubungannya apa tadi hampir ketabrak sekarang mau ketabrak lagi salahnya kamu kebut-kebutan salahnya kamu lah motor kayak gini buang aja kenapa kamu terserah akulah kita orang kaya ya orang kaya ini loh mas makanya lightingnya ini diperbaiki kalau ada apa-apa pengendara lain itu bahaya jangan saya nanya sendiri mas denger ya motor ini nih cuma aku pake di daerah sini aja ya itu cuma alasannya kamu untuk menutupi kemiskinan kamu masih nyari bener lagi sudah tau salah terserah kalian deh mau mau apa berkaret yang sayang nih gak tau aku tuh memangnya kalian mau kemana sih setiap jalan kamu ngapain sok tau kita-kita orang kaya kamu gak perlu tau orang kaya gak ada orang kaya sesombong kamu mas orang kaya yang sebenarnya tuh rendah hati kayak gaya kalian kamu kok sampai sombong kayak gitu memangnya ini hasil beli motor hasil jeripaya kamu enggak kan iya dong itu pasti jeripayanya orang tuamu kan iya kan itu aku aja deh mau hasil dari orang tua mau hasil dari kita sendiri urusan sama kamu apa ya gak ada urusannya mas ya makanya kamu gak usah sewot malah ngomentarin kita kamu tuh mikir aja perbaiki motornya atau perlu ganti lah gak tau gak jaman pakai motor kayak gini malah ngurusi kita mau kita dapat dari orang tua atau gimana yang penting orang tua kita mampu dong gak banyak kita sudah bilang motor ini tuh cuma dipakai di sekitaran sini kalau keluarnya gak mungkin pakai motor ini pake apa? jalan kaki kamu kalau keluar pake angkot nih kamu ngaca ada kaca kan kaca sepion nih cuma satu-satunya kemana udah bur mana bisa buat ngaca sepionnya gak ada satunya krotolan eh mas ngaca lah tuh bisa ngaca gak? iya mas saya tau ini kalau ngaca sadar diri kan? kalau penampilannya kamu itu gembel iya saya memang gembel sayang sayang mana mungkin bisa ngaca kamu kan kaca aja ini ngeblur kau gak bisa ini bukannya aja nanti ngeblur disini ya pantes lah sudah sayang kita kan masih banyak kepentingan ngurusin dia buat apa gak penting sama sekali jadi kamu pergi aja sana sudah 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 eh mending kalian pergi deh kenapa anak perempuan sini aja kalau berani gua nantang mbak jago ya udah serahku kalau ada ini orang miskin sama juga kita miskin juga nanti sudah 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 sayang sabar udah ya pulang ini kita kayaknya mau hujan ini disini loh disini loh disini loh yang beneran disini sayang iya disini rumahnya temen apa nih yang katanya kita mau kasih kerja tapi aku malu sayang soalnya rumahnya gede nih ya gapapa kan kita juga butuh kerja kayak gini nih bisa kita terus-terusan nganggur iya juga sih ya sudah bismillah aja ya tapi orangnya kemana ya gak tau ah kok tapi orangnya kemana ya kok kayaknya sedih banget dong iya gak tau juga sayang lho itu ada orangnya mungkin pemilik rumah disini mas permisi katanya disini ada loongan kerja ya oh iya bak ada yang bisa saya bantu iya mas ini pacar saya lagi cari pekerjaan mas kalau memang ada loongan kita boleh ngelamar kan oh ya sudah kalau begitu masuk dulu mbak oh iya mas bos lagi keluar ah bos iya bukannya mas pemilik disini kayaknya dari tampilannya aja sudah keren bukan mas saya pekerja disini oh tuang kebun disini ya iya ya sudah masuk dulu oh iya permisi ya mas ya sudah mas permisi ya mas duduk dulu mbak mas iya mas permisi mas memangnya bos besar kemana mas barusan bilangnya mau jalan jalan mas oh mau jalan jalan ya iya wajah lah sayang kan dia orang kaya jadinya mau ngapain aja terserah dia iya itu enak banget ya kalau sudah punya kerja gak kayak kita nganggur terus iya mas soalnya disini saya butuh pekerjaan mas masa iya tiap hari cuma mondar mandir iya gimana lah seorang pengangguran gitu iya mas sambil menunggu bos gimana kalau saya ambil minum dulu mas oh sudah mas sudah gak usah repot repot mas ini apa ya udah mudahan gak lama bosnya ya iya mungkin bentar lagi datang kok mas iya mungkin sudah datang soalnya hampir hujan disini oh iya ngomong-ngomong masnya kerja disini sudah dapat berapa tahun iya gak lama kok mbak cuman dapat sekitar bulanan lah oh bulanan ya mulai di sang sang baru ya iya enak mas sudah dapat pekerjaan disini iya meskipun kerjanya kayak gini mas ya gak apa-apa lah mas yang penting kan tiap bulannya dapat penghasilan udah kayak kita iya alhamdulillah emang lawan pekerjaan yang ada disini apa aja mas iya katanya butuh sopir pak oh sopir alhamdulillah mas pacar saya bisa nyetir kok iya iya ngapain orangnya disini ya gak tau ya ngapain itu cobalah kita kedudum aja ngapain dia kesini ini kayaknya bos sedentang eh 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 kamu ngapain kesini kelur kelur ini kan rumah kita kamu ngapain ini kan rumah kita paling juga cari kerjaan kalian emak, boleh masuk mas sabar dulu ya ini yang punya rumah ini ini bos saya denger eh bos kalau duduk yang sopan di sana Kenapa kalau aku kayak gini? Kamu ini bertamu disini ya, kamu ini bertamu disini, jangan sok keras Eh, mending kamu disana tuh, aku mau duduk Aku mau duduk dimanapun, terserah gitu Aku ya Kok nyelot kamu ya, kamu ini bertamu loh Mas, kalian ini berdua ya, bertamu kesini Seharusnya kalian coba, dia yang punya rumah ini Tunggu pak, ini kesini ngapain? Katanya kesini dia butuh kerja bu Hah, butuh kerja? Butuh kerja, gak malu Gak malu kamu, ngelamar kerja kesini Ngapain malu, aku mau daftar disini Tapi gak mau ngelamar kerja ke kamu Kamu, cuma motor rewet kayak gitu Yakin tak kamu buas disini? Iya, iya Tadi Tuan kalian tampangnya ada, aku yakin Kan udah ngakit Tidak, duduk-duduk Ya, duduk aja Malah ngelamar kerja disini? Aku tuh malu ya Kamu gak pantus disini? Kamu yang gak pantus disini, ngapain kamu kesini? Nyasar-nyasar aja, enak banget Aku gak ngomong sama kamu, kamu jangan nyolot Yaudah, terserah aku Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Memangnya kamu ngelamar kerjaan Tau dari siapa? Kalau disini ada loongan Tau dari kakaknya, pacarku Memangnya siapa kakakmu? Adi Gundawan Oh, berarti Yang cewek ini adiknya Adi Iya dong, kenapa? Kamu gak usah banyak cerama deh Mending kamu ke dapur aja Kamu jadi pembatu disini Alah, kok sampai segininya Kenapa? Gak terima kamu Tentang si aku kayak gini Ya, gak terima lah Nah, terus Kalau kamu gak terima Mau ngomong apa sekarang? Ya, mauku Aku gak mau ngerima Karyawan seperti kamu lah Sombong Sudah ngerendain orang Emang kamu bos disini? Sok-soan mau gak terima Kita itu sudah bisa lah berapa kali Kok kamu gak ngerti Gak percaya Soalnya dari kendaraannya aja Kayak gitu ya Kamu gak ngerti omongan manusia Ya, kamu juga ngerti Kan kamu sudah tahu Tumpangannya kayak gitu Kita gak percaya Tumpangannya kayak gitu Bukan bos gitu Ya, bukan lah Abbas tuh minimal naik mobil Kamu ngajarin Gini deh Kalau kalian bener gak percaya Saya bakal buktiin Kalau Memang gak percaya Ya, udah cepet Kamu nulis aja Mungkin gak tahu Udah disini Tolong ambilin kontak mobil saya Oh, ya bos Punya mobilnya Ujung-ujungnya pinjem Sudahlah Mending Kalian tunggu aja Udah cepet Eh, bos Bos disini tuh katanya Keluar kota Ini bos Sudah Kalau kalian gak percaya Ini di-date dulu Atas nama siapa Sten ini Buka aja Coba ya Sudah jalan 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 Keras-keras lah Aku malu Sudah Percaya Gimana? Kamu sosoan Coba aja Kan bener Atas nama siapa itu? Bisa baca enggak? Bapak Cahya Bisa? Memang kamu siapa sih? Kan saya sudah bilang Bapak Cahya Ya itu nama aku Saya yang sudah bilang Saya pemilik rumah ini Dan mobil ini Kamu malah gak percaya Nyorot lagi di tadi Ada buktinya kan? Jadi kamu Bapak Cahya Yang punya perusahaan itu Betul Betul Tapi Saya minta maaf ya Sama kalian Saya gak bisa Menerima karyawan seperti kalian Apalagi kamu Sudahlah Kamu gak usah Ngemis-ngemis Tadi maki-maki kita Tadi soalnya kan Wajar lah manusia pak Tadi Saya emosi pak Iya pak Kita juga Dari salah Bapak Ini kan besok pagi Sudah puasa pak Saya maaf Iya iya Saya sudah maafin kalian Tapi Saya minta maaf Saya gak bisa Menerima kalian Sudah pak Sudah sudah Gak sampai ngang-ngang Iya pak Besok kan bulan puasa pak Masa iya Kita nanti Mau pakai baju Hari Raya Kalau gak ada kerjaan Mau pakai baju Kayak apa pak Itu bukan urusan kita Mending kalian Angkat kaki dari rumah saya Saya sudah Muak melihat muka kalian Saya sudah bilang Saya sudah minta maaf Saya sudah maafin kalian Dan saya juga Gak bisa Menerima karyawan Seperti kalian Sudahlah Kalian mending Angkat kaki di rumah saya Ayolah pak Please pak Sudahlah pergi Jangan maksa Kamu gak malu Sama mentanmu Mentanmu loh Sudah nyuruh Kamu pergi Sudahlah Mending kalian pergi Ya sudah pak Saya hinta tolong Bawa mereka keluar ya Gak usah Gak usah mas Lebih baik kita keluar sendiri Sementara penting Kekat lekas keluar mas Kita hantar maaf Soalnya yang tadi ya mas Iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya